Intro Penertiban pedagang yang memadati lantai dasar pasar Puan Maimun pada Senin 21 Januari 2019 turut serta melibatkan seluruh personil baik dari Satpol PP, petugas kepolisian serta pihak keamanan pasar satu persatu lapak para pedagang buah dan sayur yang tidak memiliki tempat berjualan permanen dipindahkan barang dagangannya yang dibantu oleh para petugas hal ini dilakukan karena salah satu penyebab kondisi pasar terlihat tidak rapi dan terkesan tidak teratur seusai melaksanakan penertiban di rut Perusda, Devanan Sam menjelaskan bahwa Perusda sendiri sudah memberikan sosialisasi dan memberikan pengumuman pihaknya selalu berupaya melakukan pendekatan dengan para pedagang akan tetapi hingga saat ini langkah yang diambil belum juga efektif ada anggapan juga bahwa kami dari pengurus pasar di seluruh Karimun terutama untuk pasar Maimun ini tidak tegas bukannya kami tidak tegas kami usahakan selalu dengan langkah-langkah persuasi langkah-langkah pendekatan dengan pedagang tetapi memang sampai detik hari ini langkah tersebut tidak efektif karena mereka akan selalu mencoba untuk melanggar sementara itu salah satu pedagang yang sudah 4 tahun menempati lapak dagangannya sangat kecewa dan enggan untuk dipindahkan ke lantai 2 karena para pembeli jarang untuk berbelanja ke lantai atas sehingga pendapatannya diperkirakan juga akan turun drastis yang saya tahu di kota-kota manapun pasar sayur dengan pasar ikan itu berdampingan tidak seperti ini sayur di atas kita itu curahkan air aja dari atas ke bawah selalu masalah dengan orang-orang parkir di bawah awal kita udah komplain juga tapi mau tidak mau kita turuti juga untuk mencoba kan nyatanya semakin merosot ekonomi kita orang gak ada yang beranjak di atas kok setelah dilakukan penertiban bagi para pedagang tersebut dilakukan dialog serta mencari solusi guna para pedagang dapat berjualan seperti sedia kala sebelumnya dilakukan penanda tanganan dan surat pernyataan yang memuat agar tidak berjualan kembali di sepanjang bahu yang mengganggu pedagang lain dan juga konsumen yang hendak berbelanja sehingga apabila di kemudian hari para pedagang membuka lapaknya lagi di blacklist atau dikenakan sanksi yaitu dipaksa oleh petugas untuk dilarang berjualan selamanya di pasar Puan Maimun dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau Aziz Maulana melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati